Kita ke informasi lain pemirsa, satu persatu anggota grombolan yang diduga menganiaya seorang pemuda hingga tewas ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Ternyata korban merupakan salah sasaran. Dua pemuda yang diduga terlibat pengeroyakan hingga tewas seorang pemuda ditangkap polisi saat bersama teman wanitanya di sebuah hotel di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, polisi menemukan senjata tajam jenis badik yang diduga kuat digunakan saat mengenaya korban yang berprofesi sebagai seorang juru parkir. Penangkapan berlanjut ke rumah pelaku lain yang berada di kawasan Biring Kanaya. Dari hasil pemeriksaan sementara, kasus dipicu perselesaian antar kelompok pemuda yang berujung pengeroyakan untuk membalas dendam. Namun korban ternyata salah sasaran karena tidak terlibat keributan sebelumnya. Total ada 10 orang yang ditangkap karena terlibat pengeroyakan rata-rata berusia belasan tahun. Polisi mencinta 3 motor dan 3 senjata tajam yang diduga digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan. Tewasnya seorang pemuda karena dikeroyok viral di media sosial setelah cerekam kamera pengawas. Pengeroyokan terjadi 28 Juli lalu di Jalan Waduk Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban meninggal dunia karena banyaknya luka sabetan senjata tajam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!